Intro Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya Video kali ini kita masih akan ngebahas manga sensei ya yang sebelumnya sudah sedikit admin bocorkan pada forum komunitas sebelumnya Manga ini berjudul sensei time odyssey dan menjadi manga sensei pertama dengan bahasa asli non-Jepang Hal tersebut terjadi karena memang manga ini bukan asli dibuat oleh Masa Sikurumada melainkan oleh dua Francis bernama Jérôme Alcuy dan Arnaud Dolan Ya semoga gak salah sebut lah ya Namun masih tetap menjalin kerjasama dengan Masa Sikurumada Taman di manga ini kalau gak salah itu terjadi setelah sensei dan kawan-kawan berhasil mengalahkan para senperak yang berusaha mengejarnya atas perintah Paus Agung Saga Namun berbeda dari cerita sensei sebelumnya yang biasanya berfokus pada Athena Cerita kali ini lebih meniti beratkan kepada sosok Iki dan juga dewa baru yang sebelumnya sudah sedikit kita singgung pada manga sensei The Lost Canvas Siapa dia? Ya, dewa tersebut adalah dewa Kronosang dewa waktu Oke lah gak usah kebanyakan bacot ngerocot Kita langsung aja ke kisah filmnya Kisah dimulai dengan cerita singkat saat saya dan kawan-kawan berlatih untuk mendapatkan jubah sennya masing-masing Kemudian dilanjutkan dengan cerita saat turnamen antar sen berlangsung Serta kedatangan Iki yang berusaha mencuri jubah sen masa gitarius Sampai akhirnya Iki pun berhasil dikalahkan dan disadarkan oleh saya dan kawan-kawan Serta sudah dianggap modar setelah terkena longsor yang dibuat oleh dirinya sendiri Meskipun pada kenyataannya ia masih hidup Dan inilah yang menjadi pemicu permasalahan pada cerita kali ini Oh iya, Paus Agung Saga juga sempat mengirimkan para sen perak untuk mengejar Athena Namun semua berhasil dikalahkan oleh saya dan kawan-kawan Oke, masuk ke cerita intinya Setelah saya dan kawan-kawan berhasil mengalahkan para sen perak Terlihat si Botak dan juga Kiki yang merasa senang Karena rumah mereka sudah diperbaiki Setelah terakhir dihancurkan oleh sen api kiriman Saga Tak jauh dari sana, Athena Sauri sedang mendekati patung Athena Sambil membawa kepala jubah emas Sagitarius Dalam hal itu, ia merasa ragu apakah ia benar-benar mampu Untuk menyelamatkan bumi sebagai reinkarnasi dari Athena Namun secara mengejutkan saya datang Dan berusaha meyakinkan Athena Kalau ia pasti bakal mampu menjalankan amanah sebagai seorang Athena Percakapan itu ternyata didengar oleh 4 sosok misterius Yang tiba-tiba aja muncul Dan mencoba menanyakan di mana keberadaan Iki Namun Saya malah menjawab dengan perkataan yang seperti yang menyinggung mereka semua Sehingga salah satu dari mereka yang bernama Stigmas Berusaha untuk menyerangnya Beruntung Pegasus Ryusei Kenya berhasil mengenai Stigmas duluan Sampai membuatnya tekapar Melihat temannya terluka Ketua dari rombongan tersebut yang bernama Dragmi gak terima Sehingga menyerang balik Saya Saya yang gak mampu untuk mengimbangi kecepatan Dragmi pun langsung dibuat terpental Bahkan sempat akan difataliti oleh salah satu dari mereka Beruntung Seryu kemudian datang untuk menyelamatkan Saya Lalu disusul dengan Hyuga yang datang untuk membantu Dan gak ketinggalan juga Andromeda pun datang Sehingga mereka berhasil mengalahkan anak buah Dragmi Melihat kedatangan teman-teman Saya Ia merasa kalau gak ada satupun dari mereka yang mirip dengan Iki Sehingga ia pun berbalik untuk menyerang mereka semua Serangan itu dimulai dengan menghantam Seryu hingga sekarat Bahkan hampir ada difataliti kalau Andromeda gak cepat-cepat menahannya Namun dengan mudah juga Ia mengalahkan Andromeda dan Hyuga hanya dengan satu serangan saja Setelah itu sambil mendekati Athena Dragmi memaksanya untuk memberitahu dimana Iki Namun Athena tetap tutup mulut karena Iki sudah menjadi bagian dari Sen yang melindunginya Karena kesal Dragmi pun sempat akan menyerang Athena Yang beruntung saya datang dengan jubah Pegasusnya dan membuat Dragmi terpental jauh Tak berhenti sampai disitu Saya kemudian meningkatkan kosmonya Serta mendapat kosmo tambahan dari jubah emas Sagittarius yang dibawa oleh Athena Kosmo besar tersebut kemudian dimanfaatkan Seiya untuk kembali menyerang Dragmi Hingga membuatnya terpental lagi Akan tetapi saat ia jatuh ke dalam air Tiba-tiba muncul sosok misterius yang menolongnya bernama Arthos Ia pun sempat memarahi Dragmi karena mencoba menyerang Athena yang merupakan anak dari Dewa Zeus Sehingga Arthos meminta maaf dan mengatakan kalau mereka hanya mengincar Iki dan gak bermaksud menyerang Athena Ia menambahkan kalau keberadaan Iki akan mengancam masa depan dari seorang Dewa yang sedang mereka layani Dan tanpa memberitahu siapa Dewa tersebut ia pun pergi meninggalkan Athena Meskipun begitu Athena sepertinya tahu siapa Dewa yang dimaksud Dan memastikan kalau mereka sama sekali gak tertarik dengan jubah emas seperti musuh-musuh sebelumnya Kondisi itu pun sampai juga dirasakan oleh Rossi Doko yang berada di lima puncak Rosan Adegan berpindah ke sebuah tempat yang dikenal sebagai milik Dewa Penguasa 12 waktu Yaitu Dewa Kronos Kemudian diperlihatkan Arthos yang sedang menemui Kronos Yang rupanya Kronos ini memiliki tujuan untuk menjadi Dewa ke-13 Dari 12 Dewa yang sudah ada di Olympus For you information Pada kepercayaan Yunani kuno Diakini kalau ada 12 Dewa yang hidup di Olympus Salah satunya adalah Dewa Zeus yang menjadi raja dari Dewa-Dewa tersebut Oke lanjut Setelah itu Kronos pun begitu marah Karena anak buah Arthos yang telah berani menyerang Athena Yang merupakan anak dari Dewa Zeus Ia pun juga menambahkan kalau Arthos terlalu banyak bicara kepada Athena Sehingga menyebabkan rencana mereka ketahuan Dan pasti Athena akan berusaha untuk melindungi Iki Namun Arthos mencoba bertanya Bagaimana bisa seorang sen perunggu seperti Iki Mampu mengancam masa depan dari Dewa seperti Kronos Hal itu terjadi karena Iki merupakan reinkarnasi dari Hades Yang telah dipilih oleh Pandora Loh bukannya Andromeda ya bang yang jadi wadah Hades Eh iya sih Tapi sayang cerita belum selesai Kita lanjut dulu Kekalahan yang terus dialami oleh Hades di masa lalu Membuat Pandora merubah strategi Dengan tidak lagi memilih manusia dengan hati murni Melainkan manusia kuat seperti Iki Dampaknya Hades kemungkinan bakal memenangkan pertarungan Dimana kegelapan yang ia buat bukan hanya terjadi di bumi Melainkan juga mengancam Olympus Maka dari itulah Zeus membuat perjanjian kepada Kronos Apabila ia berhasil mencegah kebangkitan Hades Maka Zeus akan mengangkatnya sebagai Dewa ke-13 di Olympus Setelah itu Kronos masih memberikan kesempatan kepada Arthos Dengan memintanya mengantarkan sebuah besi legendaris Olympus Bernama Ori Kalko Untuk diberikan kepada tiga suster takdir Di lain sisi Athena pun akhirnya tahu Kalau itu semua adalah ulah dari Dewa Kronos Dan merasakan kalau Iki sedang dalam bahaya besar Sehingga mereka memutuskan untuk secepatnya mencari Iki Yang menurut Hyuga Kemungkinan Iki pergi ke Pulau Kanon Untuk menyembuhkan luka-lukanya Benar saja Rupanya Iki memang sedang berada di Pulau Kanon Namun di tengah jalan ia dihadang oleh tiga anak buah Dragmi Mengetahui kalau Iki sedang terluka Mereka bertiga pun secara bersamaan langsung menyerangnya Tapi dengan mudah pula Iki mengalahkan mereka dengan Hoyoko Tenso miliknya Setelah berhasil mengalahkan mereka Tiba-tiba muncul sebuah portal Serta benang-benang yang menariknya masuk ke dalam Rupanya Iki masuk ke dunia mimpi Dan bertemu dengan tiga sosok gadis misterius Kemudian jubah Iki tiba-tiba berubah menjadi batu Dan para gadis tersebut mulai memperkenalkan dirinya sebagai tiga suster takdir Suster merah bernama Claude Bertugas menanamkan benang takdir kehidupan Suster ijo bernama Lachesis Bertugas mengawasi benang takdir kehidupan Dan suster biru bernama Atropos Bertugas memutus benang takdir kehidupan Setelah perkenalan Claude pun langsung menyerang Yang beruntung Iki dapat menghindar Lalu berbalik menyerang dengan jurus Genjutsu Sayang jurus tersebut ternyata gak dapat mempengaruhi pikiran Claude Sehingga ia kembali menyerang Iki Sampai membuat jubahnya hancur lebur Kemudian Claude menjelaskan Kalau takdir Iki sudah diatur oleh mereka selama bertahun-tahun Salah satunya adalah saat Iki menggantikan Sun Untuk berlatih di pulau kematian Kemudian diperlihatkan masa lalu saat mantan seorang sen bernama Georgie Datang ke sangtuari untuk memenuhi panggilan Paus Agung Namun ia gak tahu kalau Paus Agung tersebut adalah Gemini Saga Lalu Saga mengatakan kalau akan ada seorang anak yang datang ke pulaunya untuk berlatih Dengan embel-embel perintah dari Athena Ia pun meminta Georgie untuk melatih anak tersebut Dengan perasaan kebencian dan amarah yang begitu dalam Akan tetapi Georgie gak percaya kalau itu perintah dari Athena Sehingga ia gak mau untuk mematuhinya Tiba-tiba Deadmas muncul dan menyerangnya Karena kesal akan penolakan yang dilakukan oleh Georgie Meskipun begitu Georgie tetap gak merubah keputusannya Sehingga Paus Agung meminta Deadmas untuk membawanya ke ruangan penyiksaan Kemudian diperlihatkan Saga yang bertemu dengan tiga suster tadi Yang ternyata ia juga sekongkol dengan mereka Selanjutnya Saga mendatangi kediaman Sainia dan ayahnya Yang mantan seorang sen perak Yang kini beralih profesi menjadi pembuat topeng Lalu Saga pun membeli salah satu topeng di sana Yang kalau kita lihat gak asing lah ya Berpindah ke Georgie lagi yang terus disiksa tanpa ampun oleh Deadmas Untuk merubah keputusannya Lakan tetapi Karena ia tetap gak mau Saga pun memasakkan topeng yang baru aja ia beli Sambil menggunakan jurus Genro Mauken Untuk mengendalikan pikiran dari Georgie Mau gak mau Ia pun akhirnya nurut dengan Saga Dan sebelum ia pergi dari santuari Saga meminta surah untuk menyerangnya Dan dari situlah Luka di dada Georgie berasal Lalu sebab kontrol dari Saga itulah Georgie terpaksa melatih Iki dengan keras dan penuh rasa kebencian Kembali ke masa sekarang Dimana setelah mendengar itu semua Iki pun begitu marah Karena gak menyangka kalau selama ini Kisah hidupnya sudah diatur sesuka hati mereka Sampai akhirnya Jubahnya pun kembali utuh Dengan versi terbaru dan juga lebih kuat Wah keren anjay Lalu demi membalaskan dendam gurunya yang telah diperalat Iki kemudian berbalik menyerang Dan berhasil mengalahkan Claude Dengan Hoyoko Tenso miliknya Setelah itu Iki menjelaskan Bagaimana jubahnya bisa kembali utuh Meski berada di dimensi buatan mereka Hal tersebut terjadi Karena kemampuan jubahnya Yang dapat beradaptasi Dan berubah bentuk sesuai kondisi lingkungannya Selanjutnya Atropos gantian untuk menyerang Iki Dengan jurus Destiny Final Blade Namun Iki dapat menghindar Dan malah menahan serangannya Sehingga ia kemudian berbalik menyerang Dengan jurus Hoyoko Tenso Yang kali ini berhasil mengacaukan pikirannya Selanjutnya Iki pun akan bertarung Melawan suster terakhir Yaitulah Kesis Akan tetapi Ia mencoba mempermainkan perasaan Iki Dengan mendatangkan kuburan dari gadis Yang ia cintai Yaitu Esmeralda Bahkan disitulah Kesis membuat Iki terus merasa bersalah Atas kematian Esmeralda Dan menganggapnya sebagai orang yang paling bertanggung jawab Namun ia kemudian menawarkan Akan menghidupkan Esmeralda kembali Asalkan Iki mau menukarkan dengan nyawanya Beruntung Iki gak mempercayai semua itu Sehingga ia kemudian menghancurkan mereka semua Tanpa ampun Akan tetapi Sebelum mereka benar-benar modar Lah Kesis kemudian menggunakan besi Yang sebelumnya diberikan oleh Arthos Untuk merubah takdir Iki Dimana rengkarnasi Hades Akhina berpindah kepada adiknya Sun Setelah itu Dunia mimpi pun hancur Dan ia berhasil keluar dari sana Saat ia sadar Ternyata saya dan kawan-kawan sudah berada di sana Namun ia sama sekali gak mengingat Kejadian di dunia mimpi Termasuk takdir Sun yang akan menjadi Hades Dan seperti biasa Iki pun tetap dengan sikap dinginnya Lalu pergi meninggalkan mereka semua Sementara itu Kronos menagih janji dari Dewa Zeus Karena ia telah berhasil mencegah Iki Menjadi rengkarnasi Hades Sehingga menyelamatkan Olimpus Akan tetapi Zeus menolak Dengan alasan Kalau Kronos gak menggunakan kemampuannya sendiri Melainkan meminta bantuan kepada salah satu Dewa Olimpus Yaitu Dewa Hefaitos Dimana ternyata besi Orikalko Yang ia dapat dan digunakan oleh Lahkesis untuk merubah takdir Iki Adalah pemberian dari Hefaitos Mendengar itu Sontak membuat Kronos marah Dan menganggap kalau Zeus ingkar janji Serta mulai membenci Dewa-Dewa di Olimpus Lalu Ia pun menghancurkan dinding disana Dan terlihat senjata milik Kronos Yang dapat mengalahkan Zeus Dan menghancurkan Olimpus Namun sayang Ia belum tahu Dan belum bisa bagaimana cara Untuk menggunakan senjata tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya